Oke kembali lagi di B Channel, kali ini adalah Toyota All New Avanza tipe E Jadi ini adalah Avanza termurah Untuk detail headlamp ketika mesin dinyalakan Belum ada DRL ya Ketika lampu kecil dinyalakan Lampu kecilnya LED titik Untuk lampu utama LED multi reflektor Lampu jauh, nyorotnya dari klaster dalam Dan yang unik ketika dinyalakan lampu sain Lampu senjanya posisi off Sainnya LED yang teknologi baru nih ya Yang nyalanya berpendar Tapi matinya tetap tegas Tipe E belum ada fog lamp Ini ya bahasa desainnya Tin look RD bumpernya disini yang besar Grillnya pipis Warna black glossy Untuk mesin Dia 1300 cc Jadi All New Avanza ini Mesin 1300 cc cuma ada di tipe E Outputnya dia 98 PS Kalau di daya sunya kan 97,9 ya Ini dibuletin ke atas mungkin sama Toyota Untuk torsi Sama-sama 12,4 kgm ya Kalau di konversi ke Nm Dia jadi 121 Nm 4 silinder ABS ada di belakang sana Untuk ruang mesin Warna dasar ya Begitu juga kap mesin Dan belum ada perdam Untuk unit ini ada di Auto 2000 Menara Astra Sudirman Harganya 206.200.000 rupiah Untuk kontak marketing bisa cek di Deskripsi Deskripsi Yang tipe E Velgnya singleton 15 inci Makanya ground clearance-nya juga Lebih rendah ya Dia 195mm Dengan profil ban 185-65 R15 Bannya disini Dunlop Disamping dia ada Emblem Dual VTi Sepion Dengan suara body Udah dapet talang air ya Handle disini Model tarik Suara body Untuk interior Kombinasi ya Warna hitam Dengan warna Kecoklatan disini Untuk bahan masih Hard plastik semua Ini yang dome grade Dari generasi sebelumnya ya Di generasi sebelumnya kan Masih ada bahan fabric Di door trim Door handle Warna hitam doff Power window Auto CC driver Disini ada Window lock Electric mirror Belum electric free track ya Di bawah ada Speaker Cup holder Dan door pocket Transmisi Di browser resminya Cuma ada Manual Tapi begitu Keluar Price list-nya Ada Transmisi Matic Tapi katanya Infonya unitnya Masih Abu-abu Yang ematic Untuk buka Cup mesin Dari sini Di sini Di sini adalah chip penyimpanan terbuka Ini indikator Alarm ya Karena ternyata di browser ini Without immobilizer Tapi tetap ada stability control Ada cup holder PC AC Bahan dashboard Standar Hard plastik Yang keren Animasi speedonya nih Ketika dinyalakan Jadi speedonya Beda sama Avanza 1.5 Yang TFT MID ya Dia masih Layar monochrome Sekarang kita coba Nyalakan Kondisi Pintu terbuka Optitron ya Ketika di AXON tadi Jarumnya juga berputar dulu Individual door warning Di sini ada Odo Trip A Trip B Real time Konsumsi BBM Rata-rata Konsumsi BBM Sisa BBM Ini untuk brightness Di atas ada jam digital Ini untuk pengaturan jam digitalnya Di kanan sini Dia ada Sacklar headlamp Di kiri sini Ada Sacklar wiper Yang sudah intermittent Setirnya nih Bentuknya Ngingetin Setirnya Landcruiser 300 ya Cekungan mangkok Di bawah sininya Jadi keliatan gagah Setir yang baru ini Pengaturan setir Ini kayak Xenia Yang cuma tilt aja Xenia All type Tilt aja Belum bisa teleskopik Beda sama Avanza Trim-trim di atasnya Head unit Monitor Di sini dia ada Pengingat tanggal ganjil genap Ada bluetooth Radio USB Menu M Toyota Di sini ada input USB nya Ini home Setting Setting Ada pengaturan display Pengaturan gambar Pengaturan sistem Ini software Interface Background Bisa diganti-ganti ya Di sini juga Backlight tombol Bisa diganti-ganti Ada yang mode Multicolor Konektivitas Bluetooth Di bawah ada KC AC Hazard di tengahnya AC digital Tapi belum auto climate ya Di sini cuma Max cool Dia langsung ke Posisi paling maksimal Ini juga bukan Derajat suhu Cuma bar aja Belum ada pengatur Arah semburan Yang ini open close air Finishing di sini Carbon Dan tetap ada Rear passenger seatbelt Indikator Kalau desainnya ini jadi Card holder ya Ada USB untuk charging 2,1A Ada laci penyimpanan terbuka Transmisi manualnya 5 speed Raman karbonnya sampai ke sini Dan ini dia full black ya Park brake mechanical Juga ujungnya warna hitam Ada tempat penyimpanan Ada power outlet Armrest ini Hard plastic Di bawahnya Ada tempat penyimpanan Di dasarnya dilapis bahan Sejenis blue drill Joknya Fabric Seat belt di sini fix Hand grip di sini model Retract Sun visor Sisi penumpang depan Dia polos Lampu baca tetap yang kiri kanan Mantap Soalnya rivalnya kebanyakan Masih satu di tengah Sepiun tengah Sekarang udah ada inet view Generasi sebelumnya kan Masih fix Sun visor sisi driver Dia polos Di sini dia ada twitter Ini airbag untuk sisi penumpang depan Ada laci penyimpanan terbuka yang besar Ini yang hilang di velox ya Diganti bahan soft touch Malah nggak fungsional Di sini ada Card folder Laci standar ya Belum soft opening Serta nih Layout dari door trimnya Pewarnaan coklatnya nyambung ya Dari dashboard ke door trim Untuk pengantaran kursi driver Standar Belum ada head adjuster Untuk buka tanky dari sini Di belakang Nah ini udah beda sama depan Ini udah full black Nggak ada warna coklatan lagi Kayak di depan Bahan juga full hard plastic Door handle warna hitam doff Di sini ada cup holder Power window changer armrest Di bawah ada speaker Cup holder dan door pocket Di belakang kursi driver Nggak ada seat back pocket Begitu juga di belakang Kursi penumpang depan Dan yang tipe A ini Udah nggak dapet USB ya Untuk penumpang baris kedua Untuk charging Adanya di sini Laci penyimpanan terbuka aja Masih ada tunnelingnya Tapi nggak terlalu tinggi Karena sekarang udah Jadi penggerak depan Serta ini layout dari Dashboardnya Di atas sini Tetap ada double blower Yang desainnya malah mirip Rear air Circulatornya Kalia ya Tapi ini beneran dingin Speed fan nya bisa sampai 3 Ini juga bisa diatur nih Clap nya Selain yang di sini Otol ada 4 flap ya Ada lampu baca Hand grip Di sini model retrack Seat belt di sini Yang masih kelihatan tonjolannya Headrest adjustable Headrest tengah juga ada Tapi yang tipe A ini Nggak ada armrest Jok tapi tetap ISOFIX Sliding nya juga tentunya Tetap jauh ya Ini paling maju bisa Maju banget Karena ini ada sofa mode Ini tinggal nyopot headrest Dia bisa nyambung sampai Kursi baris ketiga Jadi bisa duduk Selonjuran dari Kursi baris ketiga Untuk akses ke belakang One touch stumble ya Ini top leather dari ISOFIX Di baris ketiga Dia ada cup holder Tempat penyimpanan Dua level termasuk yang di atas Seat belt di sini Yang masih kelihatan tonjolannya Di baris ketiga Udah nggak dapet hand grip Address adjustable Kiri kanan Dan bisa diatur juga nih Recline nya Duduk di baris ketiga Kalau di setting segini nih Termasuknya lega Buat setting di 178 Tadi sisa di baris keduanya Segitu ya Masih lumayan Di kanan Akomodasi Kalau yang tipe E Sama ya Cup holder Tempat penyimpanan Dua level Karena di tipe E Nggak ada power outlet Di baris ketiga Untuk seat belt Penumpang tengah Baris kedua Tiga titik Dia dari sini Rem belakang Teromol Untuk stop lamp Ketika dinyalakan Lampu senja Dia cuma LED Titik gini aja Jadi nggak ada LED bar yang memanjang Dari ujung ke ujung Ketika di rem LED itu yang tambah terang Nggak ada Highmont stop lamp juga ya Untuk lampu mundur Lampu mundurnya Tapi tetap LED di sini Untuk lampu sein LED yang Di sisi dalam Yang belum LED Lampu pelat nomor ya Di bawah dia ada reflektor Ini emblemnya Tipe E Tipe E juga belum dapat Sensor parkir Untuk buka bagasi Ini tombol elektris Di bagasi ada Lampu bagasi Ada Laki penyimpanan terbuka Ini bagasinya ketika Baris ketiganya tegak Di bawah sini dia ada Tempat penyimpanan Termasuk untuk penyimpanan toolkit Untuk akses ke Ban serep dari sini Pelipatan kursi Baris ketiga 50-50 ya Dan ketika terlipat Dia rata bagasi Muffler ada di kanan Ban serep ada di bawah sini Ini desainnya dari belakang Secara Overall Full black ya Tipe E ini Velgnya aja yang silver Apar penempatan ada di bawah sini Ada dudukannya ya Carpet dengan bordiran Avanza Serta layout dashboardnya Dari sisi Penumpang depan Oke Sekian Video saya mengenai Toyota Avanza Tipe E Terima kasih sudah menonton